Selain belut pita, ada lagi makhluk laut yang penuh warna, yang bentuknya aneh, tapi sangat mesmerizing, dan memanjakan mata. Rasanya saya bisa melihat mereka bergerak naik turun sepanjang hari. Ini adalah Christmas Tree Orb, atau cacing pohon natal. Para peninti menemukan makhluk aneh ini di Lizard Island, di hamparan Great Barrier Reef. Dan ketika melihat wujudnya yang seperti pohon natal, mereka secara spontan menamakannya Christmas Tree Worm, alias cacing pohon natal. Cacing pohon natal hadir dalam berbagai kecerahan warna. Ukuran mereka sesungguhnya tidak terlalu besar. Rata-rata hanya memiliki panjang tubuh sekitar 3,8 cm. Namun, karena bentuk dan keindahan warnanya yang khas, cacing ini sangat mudah terlihat. Mereka masih termasuk poleketa, atau cacing laut tersegmentasi yang paling dikenal luas. Cacing indah ini tersebar luas di seluruh lautan tropis di dunia, mulai dari Karibia hingga ke Indo-Pasifik. Tidak begitu lama setelah menetas, cacing ini akan menetap begitu menemukan tempat yang ideal, di mana partikel makanan banyak tersedia, sehingga mereka tidak harus banyak bergerak, karena cacing ini tidak memiliki organ khusus untuk bergerak atau berenang. Cabang-cabang spiral ini sesungguhnya adalah sarana makan dan napas sang cacing. Mahkota seperti pohon tersebut ditutupi oleh pelengkap seperti rambut yang disebut radiole atau radiola. Ini digunakan untuk bernapas dan menangkap mangsa, dan dapat ditarik jika cacing pohon natal merasa terancam. Tapi, di mana tubuhnya? Tubuh cacing itu sendiri tersembunyi di dalam lubang, tepat di bawah pohon. Radiola memiliki silia atau rambut yang banyak, yang mampu menangkap mangsa yang akan segera ditarik ke mulut cacing. Dan karena cacing ini menggunakan radiolanya untuk respirasi, radiola mereka juga biasa disebut sebagai insang. Mungkin kamu langsung ngeh, dan merasa mereka sangat mirip dengan cacing kipas stabilida. Tapi, selain berbeda ordu, perbedaan utama antara cacing pohon natal dan cacing kipas stabilida adalah struktur yang disebut operkulum. Cacing kipas stabilida tidak memiliki struktur tubuh khusus untuk menutup lubang mereka saat mereka menarik diri. Sementara, cacing pohon natal dan kerabatnya memiliki radiola yang dimodifikasi, biasanya disebut operkulum, yang digunakan untuk menutup dan mengamankan lubang saat mereka menarik diri ke dalam lubang.